Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Ahmad Mdani Jadi di video kali ini kita akan Mengingat kembali Tentang menghilangnya Alpi Yang pergi dan Tak kembali di Gunung Lau Karena Gunung Lau ini Terkenal dengan mistis-mistisnya Dengan angker-angkernya Jadi kita mengulang kembali Tentang pergi dan tak kembalinya Alpi di Gunung Lau Dan masih adakah yang ingat Dengan Alpi Kuniawan Pemuda asal magelang Yang hilang di Gunung Lau Alpi hilang setahun lalu Saat ingin merayakan tahun baruan Di Gunung Lau Nasibnya tak diketahui Karena pencarian yang dilakukan Tidak membuahkan hasil Meski sudah dilakukan selama 23 hari Dan dilakukan oleh Ratusan relawan Alpi Kuniawan asal desa Mejing kecepatan Canimulyo Kebuatan Magelang Adalah anak muda Yang punya hobi mendaki Khususnya seperti saya Marwati Imbuda dari Alpi Kuniawan Mengatakan bahwa Alpi pamit Untuk mendaki gunung Pada hari Minggu Tanggal 30 Desember 2018 Alpi naik motor Menuju Karanganyan Bersama 6 orang temannya Ia kemudian mendaki Pada tanggal 31 Desember Lewat jalur Candi Cetok Mereka Kemudian mendekatnya Di pos 5 Untuk menuju puncak Lau keesokan harinya Mereka berencana Untuk ketahuan baruan Di sana Keesokan harinya Tanggal 1 Januari Dua orang teman Alpi Yakni Suprianto dan Anam Melanjutkan ke puncak gunung Lau terlebih dahulu Di tengah perjalanan Ia ketemu dengan seorang penaki Perempuan asal Wonosobo Penaki tersebut Mengajak Alpi balapan lari Menuju puncak lau Namun Dia berhenti Karena kelelahan Sementara Alpi Terus berlari ke puncak Teman-teman Alpi Yang berada di belakang Kemudian bertemu penaki tersebut Dia bilang Bahwa Alpi Sudah mencapai puncak Namun Menurut teman lainnya Yang sudah berada di puncak Alpi Belum terlihat sama sekali Rombongan ini Terpisah dengan Alpi Di pasar Dieng Pukul 12.15 WIB Namun Meski sudah ditunggu sampai pukul 18 WIB Alpi tetap tak kunjung muncul Alpi hilang pada tanggal 1 Januari Setelah dilakukan pencarian selama 23 hari Akhirnya tim Sar gabungan menghentikan pencarian Alpi Setelah disusuri semua jarut jejak Alpi tidak ditemukan Pada tanggal 24 Januari Atau setelah pencarian dilakukan dalam waktu 23 hari Nasib Alpi tak kunjung diketahui Mengetahui hasil pencarian Inil Orang tua Alpi ikhlas dan pencarian pun harus dihentikan Sebenarnya Tanggal 8 Januari Pencarian sudah dihentikan Namun ada beberapa petunjuk yang bisa digunakan untuk mencari Alpi Ratusan relawan dan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban Namun sayang Tubuh Alpi tidak ditemukan Sehingga belum diketahui nasibnya Kini Setahun berselang Tidak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan Alpi Keluarga telah mengikhlaskan kepergian Alpi Kalau Alpi sudah meninggal dunia Semoga dia tenang di alam sana Selamat jalan Alpi Semoga kisahmu jadi pelajaran untuk setiap pendaki Yang dapat ambil dari sini Bahwa kalian sedang berada di gunung Jangan sekali-sekali terpisah dari rombongan atau teman-teman kalian Karena kita tidak tahu bahwa di gunung itu ada apa Jalannya bagaimana dan cuacanya bagaimana Dan untuk video selanjutnya Kita akan mengingat lagi tentang kepergian torik di puncak piramid Buat kalian jangan lupa like, share, dan subscribe youtube saya Dan klik tombol loncengnya Agar kalian tahu bahwa saya sudah upload Dan kalian orang pertama yang mengetahuinya Sekian dari saya Ahmad Amnani Mari lanjutkan perjalanan Berangkui Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax